Ini obatnya apa ini ya Pak ya? Kalau ini sebenarnya kalau untuk obat sebenarnya kopinya ini di dalam kalau kita bersihkan dia akan banyak, akan terlihat Kami sebagai petani cuma berpesan kami sebagai petani kami bekerja dan untuk kalian silahkan tetap di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami petani kopi dengan kawan saya nih, sahabat saya petani kopi, lihat di belakang itu rumpunannya ini dompolan kopi, luar biasa tahun ini dan kita akan wawancarai beliau, gimana wawancaranya nama saya Bapak Isri saya adalah petani kopi di wilayah kebun tebu Pemupukan Lampung Barat Cara merawat kopi biar bagus ini gimana caranya itu Bang ya? Ya kalau untuk perawatan kopi dia, kalau untuk pemupukan pemupukan itu bisa dilakukan dua kali dalam satu tahun bisa lebih bagus dan kalaupun dia mau dilakukan satu kali juga bisa yang penting dia takarannya untuk satu kali itu dia lebih banyak untuk pemupukan dua kali untuk pupunya sendiri itu apa itu? Pupuknya itu? Kalau untuk pupunya dia biar batangnya bagus atau pampangnya biar dia lebih panjang kita menggunakan pupuk oreo untuk mengucapkan daun kita menggunakan kimia pupuk kandang lebih bagus juga kalau untuk buahnya biar dia ada bobot kita menggunakan poska atau MPK oh itu lebih biar bobotnya ya? lebih luar biasa berat ini dompolannya banyak ya ini ini contohnya kawan-kawan ya ini sobat di tahun ini ya Alhamdulillah untuk tahun ini di wilayah kita untuk kopinya Alhamdulillah mulai bagus dan mudah-mudahan kedepannya juga lebih bagus dan ini contoh untuk tahun ini dan untuk perawat batangnya sendiri gimana itu ya Bang ya? ya kalau untuk batang kita kalau untuk kopi yang dia sambungan ini namanya kopi sambungan dia harus rajin membersihkan tunas kipas tunas kipas itu dia tunas yang ada di pampang-pampang yang akan mengganggu pertumbuhan buah kopi itu sendiri dan contoh yang kita harus buang seperti ini oh yuk kita lihat ya ini kan ini namanya tunas kipas begini dia mengganggu mengganggu pertumbuhan kopi dan dia kalau misalkan dibiarkan dia akan tambah besar dan akan akan mati ranting utamanya akan terdil akan mati jadi harus kita bersihkan tunas kipasnya nah ini untuk kopi jenis kopi yang kena jamur kupas kalau disini ini obatnya apa ini ya Bang ya? kalau ini sebenarnya kalau untuk obat yang kita belum tahu ya paling satu-satunya cara kita harus buang dia karena dia akan mengganggu pertumbuhan kopi yang lain dia dibuang ini kita bantunya dibakar atau dimusnahkan dia tidak tertular sama ranting-ranting yang lain karena dia kalau nantel dia akan tertular yang lainnya akan mati dia akan sering seperti ini dan akan sampai ujung kopinya sering dan membusuk karena kita harus segera memusnahkan demi menyelamatkan kopi-kopi yang lain oke oke makasih ini Bang ya ternyata silmu yang disampein mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat petani kopi yang lain-lain ya dan harapan abangnya sendiri untuk petani apa itu harapannya? ya untuk petani kita jangan lupa kita harus semangat karena yang namanya kita bertani itu apalagi petani kopi kita tidak bisa harus mengandalkan pupuk itu juga kadang ada faktor cuaca untuk kembali untuk kopi ini kalau dia musim musim hujannya terlalu banyak kopinya akan lontok seperti itu jadi jadi patokan pupuk pupuk itu hanya membantu menyelamatkan dan kalau untuk bagus tidaknya itu kadang dari faktor cuaca juga bisa dan untuk harapan harganya gimana itu Bang? ya mudah-mudahan harapan harganya sesuai sama keinginan petani yang sesuai maksudnya tidak seperti yang sudah-sudah dia sudah banyak kurang harganya juga jadi untuk harganya ya ini untuk pemerintah perhatiin buat petani kopi untuk harganya kita sudah berusaha untuk membaguskan untuk buah kopinya tuh ya ini belum panen ini kalau sudah panen mudah-mudahan petani ini menjadi petani yang sukses dan juga buahnya debet dan untuk citarasanya juga tidak boleh kalah menarik dengan kopi-kopi yang lain dan untuk jenis kopi ini jenis kopi apa ini ya? kalau ini kopi kalau kata orang Cina kan sesek kebanyakannya padahal aslinya kan kopi sambung robusta nih ya robusta saksambung lebih hijau namanya kala disini karena jenis-jenis kalau jenis-jenis yang nyeselakan itu sendiri banyak jenisnya nah ini harapan yang terakhir bang untuk mengenai covid ini gimana ini harapan petani kan disuruh di rumah aja nih masyarakat jadi gimana tanggapan ini bang? ya kalau kita sebagai petani dengan adanya virus covid-19 ini ya kami berharap mudah-mudahan segera berakhir karena akan mengganggu aktivitas para petani itu sendiri dan kalaupun kita hanya berdiam diri di rumah kita mungkin kebanyakan masyarakat atau petani tidak bisa karena dia akan harus mengerjakan usahanya tadi seperti perkebun oke disini kami sebagai petani cuma berpesan kami sebagai petani kami bekerja dan untuk kalian silahkan tetap di rumah aja demi kemajuan demi keselamatan bangsa kita itu sendiri Indonesia negeriku Lampung Barat kopiku mantap salam Lampung Barat oke sobat semuanya terima kasih udah nyediain waktu untuk nonton video ini dan terima kasih pada kawan-kawan jangan lupa untuk di like subscribe dan komen dan komen oke dadah dan jangan lupa di share dadah